Sebelumnya di Cinta Fitri Ya Allah, kenapa rasanya sesakit ini? Aku masih mencintai Haji Masa... 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 Oke, dan sekarang Abel udah tidur? Jadi kau bebas mau ngapa-ngapain sama Ritu Sekarang bisa senyum-senyum, Fit Gua akan boto nangis Bukan karena Farah, bukan karena Rafa, tapi... Karena anaknya gua kandung Ini dia pil aborsi yang gua cari-cari Ada tangga kadal luarsanya gak ya? Abo doa, kadal luarsanya masih lebih bagus Tinggal masukin pil ini, minuman, lihat perempuan itu Perempuan hamil itu, kamu kasih cinta beli Cuma ngasih aja kan? Cuma ngasih aja kan? Oke, Fit Siap-siap kehilangan baik kamu dalam kandungan Om, Om Parler! Om mau kemana? Kok pergi? Mau dicambur sekarang, Bu? Hah? Eh... Wah, dia pasti dengar barusan Hei... Hei... Kamu... Kamu kenapa sih? Kenapa sayang? Hah? Kamu butuh sesuatu Bentar yangnya, Mami tadi bilang katanya ada yang mau ketemu sama aku Nanti aku balik lagi kamu Ya? Hei... Kok baju aku ditarik? Kayaknya diganjen nih Hah? Bentar aja kok sayang Nanti aku balik lagi kesini Ya? Nanti aku temenin kamu Ya sayang ya? Sayang... Kenapa sih? Kamu main sama aku ya? Nanti ya? Aku ketemu klien sebentar Klien itu udah dari jamannya Papi loh Ya? Bentar aja ya Saya kesana sebentar ya Mi Mana orangnya? Tuh... Lagi ngobrol sama Oman Ya udah Mioko kesana ya? Ya ya Ini jagoannya Mami Parel Emeraldi utama Siapa? Aku Mbak Ada parel Bisa buka pintunya sebentar Mbak Ada yang mau aku omongin? Ada apa sih? Kayaknya aku udah gak bisa tinggal di rumah ini lagi Mbak Kenapa sih? Bukannya kita udah bicarain masalah ini beberapa kali ya? Sekarang apa lagi masalahnya? Aku gak bisa tinggal disini Kalau status aku masih belum jelas Mbak Maksud kamu apa Rita? Kalau aku tinggal di rumah ini Itu berarti Aku harus jadi istri sah Pak Hadi Aku gak mau jadi bahan omongan orang lain Aku ngertiin Mbak Ini pasti berat Tapi Aku berharap Mbak mengerti ya Aku gak mau jadi Aku gak mau jadi Aku gak mau jadi Aku gak mau jadi Ini Pak Ini pesanan orang vitamin Ini pesanan orang vitamin Oh Udah tenang aja gak apa-apa kok Dia gak bisa ngapa-ngapain ini Ngomong aja susah Dia kan bisa lapar ke orang lain Bu Enggak Kamu tenang aja Dia itu lumpuh Dia gak bisa ngomong Gak bisa jalan Jadi gak mungkin ngomong ke orang-orang Iya kan? Iya kan Rau? Kamu gak akan bilang siapa-siapa kan? Udah sana Rau Jangan bilang-bilang ya Ya Udah kamu diem aja disitu Pokoknya janji jangan bilang siapa-siapa Nontonin aja Kamu jangan bilang aku mau keranjutnya dia ke siapa-siapa Oke Inilah aku apa ada Hanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Biar cinta-cinta Biar cinta-cinta Tunggu haruma wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata-kata perpisahan Langit ini Selamat menikmati Ti para kata-kata Sejamu Agar di samanya Agar di samanya Lihat cinta kita Kumpul harum awan Parah Bisa aja dia nyelamatin Fitri ya Padahal aku udah memperhitungkan Sebaik mungkin ternyata gue salah Oh yaudah Diganti lagi ya makasih ya Maaf 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 ya Maaf banget Silahkan Gak mau kenapa saya Gak mau kenapa Saya gak mau apa-apa kan Kecet lagi ya gak sengaja ya Gak bisa kayak gitu dong Kai Kalau Rita mau ngebahas masalah itu Dia gak ngomong sama kamu aja Tapi sama aku juga Kita ngomong bertiga secara langsung Iya Di Tapi pernikahan itu memang harus terjadi ya kan Cepat atau lambat Iya tapi gak secepat ini Kai Ini bukan perkara gampang Masih banyak harus kita pikirin lagi Kita pertimbangkan lagi Hadi Aku gak keberatan kok Kalau emang itu yang kamu khawatirin Kai kamu ngerti gak sih Ini tuh resikonya banyak Sama aja artinya Aku tau Dan aku gak keberatan kok Banyak banget orang yang tinggal dengan istri pertama dan keduanya Dan gak masalah Iya kan Iya tapi Kai Gagal Bu Saya tadi ditapel sama orang yang berada di kusuri roda itu Iya Saya juga heran Saya salah perhitungan sih sebenarnya Kata Ibu Dia gak bakal bisa ngapa-ngapain Emang dia gak bisa ngapa-ngapain selain cuma nabrakin kursi rodanya kemana-mana Gak berarti itu bisa dong Bu Kenapa Ibu gak bilang Jadi saya deh yang ditabrak Ya udah lah ya Kamu udah ketabrak mau apa lagi Sekarang kita harus buat strategi baru aja Sekarang kamu buat lagi minuman yang baru Masih ada kan pilnya Satu-satunya cara adalah menjauhkan Farrell dari perempuan itu Keluarin dia dari taman ini Sebentar ya Iya Miss Pak saya butuh bantuan nih Bantuan apa? Gini Tolong Bapak pindahin Farrell Pindahin gimana maksud kamu? Jauhin Farrell dari Fitri Karena saya ada urusan sama Fitri Miss Kak gimana caranya? Kita nih lagi di tengah-tengah pesta dan semua orang ada disini Ya gimana kipang pokoknya dia mesti dijauhin dari Fitri Kamu tuh gila Miss Kak Bapak itu masih dipercaya sama keluarga utama Jadi lebih mudah ya kan? Sekarang ini Saya mau ngerancungin Fitri Tapi saya perlu Farrell jauh Dari Fitri Karena kalau misalnya Farrell dari dekat Fitri Dia masih bisa namprakin kursi rodanya ke Arah manapun yang mau Mendekatin Fitri Oke Saya coba Jangan dicoba pak Tapi lakuin Gini-gini-gini Ya ada sedikit info Nah di belakang itu pak Ada Di samping taman sih tepatnya Bapak masuk lewat pintu belakang Itu ada gudang Kosong Nah Kalau emang bapak mau mempergunakan gudang itu Pakai aja buat Munci Farrell atau apa Oke-oke Oke Saya Aku tidur Bentar ya Gimana sama acara Sukurannya? Senang? Pak Hartawan Makasih ya udah dateng Farrell pasti seneng banget Boleh ya Boleh saya ajak pak Farrell jalan-jalan sambil ngobrol? Am Silahkan pak Daripada Farrellnya bengong Silahkan Mari Pak Farrell Kita jalan-jalan Tinggal dipencet aja Aja kok tombolnya Maaf bu Saya agak gape Real Kamu jalan-jalan dulu ya nak ya Biar mami mau liat Tamu-tamu yang lainnya Silahkan bu Biar Pak Farrell sama saya Pak Farrell Saya cuma mau ajak Pak Farrell jalan-jalan Pak Farrell tenang Dan jangan melawan Aku pingin kamu dan Rita cepat menikah Karena kita ga baik tinggal satu rumah Tapi kau belum nikahin Rita Biar cinta kita yang tunggu Haru melawan Aku mau ngomong sama kamu, Rita Sama kamu juga, Di Aku udah pikirin semuanya dan Aku rasa kalian memang harus menikah Kay Kita Belum ngomongin masalah di sebelumnya Kita ga perlu ngomongin apa-apa lagi, Di Ini udah jadi keputusan aku Aku pingin kamu dan Rita cepat menikah Karena kita ga baik tinggal satu rumah Tapi kau belum nikahin Rita Makasih ya Mbak Iya tapi Kamu harus menyangkupi syarat dari aku Untuk menikah dengan Hadi Kamu harus memenuhi beberapa syarat ini, Rita Bangun pagi sebelum azan subuh Dan membangunkan abel untuk sholat subuh setiap hari Harus pulang ke rumah ini sebelum jam 10 malam Dan tidak mengandung sebelum usia pernikahan kalian 3 tahun Ntar dulu Kay, Maksud kamu ngapake kasih syarat seperti itu Oke Mbak Untuk semua syaratnya Saya sanggup Tapi Untuk syarat terakhir Maaf saya keberatan Mbak Kalau Mbak minta Saya tidak mengandung Sebelum umur pernikahan kita 3 tahun Rita Hadi itu punya abel Kamu harus ingat itu Dan aku ga mau kamu menyanyiakan abel Karena kamu punya anak kandung, Rita Tidak selamat menikmati halo pak udah di gudang pak farel udah saya bawa ke gudang bagus bagus maaf pak saya mau ngomong sama farel dong bisa di loudspeaker gak handphonenya halo halo sayang kamu udah di gudang ya kondisinya gimana disana gak apa-apa kan masih fine-fine aja kan sayang-sayang maaf yang kamu kamu di gudang untuk sementara gak apa-apa ya tunggu disana aja bentar aja tunggu disana gini aku mau minta izin fitri gak apa-apa ya minum itu jus dari aku buatan aku ya jus yang tadi yang pengen dikasih terus yang tadi kamu tabrak lainnya terus jusnya jatoh aku buatin lagi buat fitri gak apa-apa ya ya aku sebenernya sih cuman pengen pengen liat aja sih seberapa seberapa mampunya sih kamu nolong fitri tapi kayaknya sih gak mungkin karena aku juga males kalo nanti harus denger apa namanya itu slogan apa slogan aduh slogan kalian yang norah apa namanya yang A is or was cinta farel fitri is the best ya itu ya ya itulah pokoknya gak perlu ya ngomong-ngomong gitu lagi gak enak deh dengerin orang yaudah ya kamu baik-baik aja disitu ya aku mau ngomong sama Pak Hartawan lagi pak kunciin dia di dalam aja pak jangan sampai keluar selamat menikmati udah udah buat kamu iya udah kasih baik bu selamat menikmati 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 mas mas tolong cek kotak listriknya ada di gudang mungkin listriknya lagi turun gawat pasti Farel yang ngelakuin ini selamat menikmati 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 pię selamat menikmati borda mos tempat podemos menikmati selamat menikmati oster selamat menikmati selamat menikmati Aduh, tawon. Bu, gimana nih, Bu? Pergiin jauh. Lo mau dibunuh sama mereka. Pergiin. Mas. Aku dapet ada pelayan. Pelayan yang ngasih ke aku. Mas, liat-liat pelayan yang kemana gak? Gue liat tadi mana orangnya. Lihat tadi. Hei! Mas! Mas! Hei! Hei, jangan lari, lo! Hei! Hei! Ayo, Bang, Bang! Hei! 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 Sial. Sial. Makasih, Makasih banyak, Bu. Makasih ya, kamu tetap jadi pelindung aku, walaupun kondisi kamu benar. Makasih, Allah. Kamu udah dua kali nyelamat kena aku. Aku gak pernah kelemanpamu ya, kamu tetap jadi pelindung aku. Ambo. Ambo prom мат. Kok bisa sih kesini? Siapa sih dia? Kok bisa nyusup sih? Tiba-tiba udah masih ngurin Fitri segala. Apa, mungkin itu orangnya Miska? Miska Oh, kau si Miska ya Biar Oma teriak tanganin dia Oma udah Masih banyak tamu disini kan Kita gak enak Kalau bikin rusuh disini kan Ya, jangan sampai gara-gara masalah ini Caranya hancur Tapi jangan lupain juga Masih ada laki-laki yang berjas putih itu Bisa jadi ini orang suruhannya dia Suatu hari nanti Identitas orang itu akan terbongkar dengan sendirinya Karena kesalahan yang diperbuat Aku yakin itu kok Ya, tapi kenapa ya Orang itu tuh selalu tahu dan selalu datang Setiap kita ada acara Selalu bikin kacau Ya, itu juga jadi pelajaran kita Kita harus selalu waspada Apapun yang kita perbuat Ya udah ya Jangan sampai gara-gara masalah ini Kita jadi perantakan acaranya Ya, gak enak sama teman-teman yang datang Ayo, ayo silahkan Ayo, abisin makanannya masih ada tuh Cukup Eh, silahkan 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 Terima kasih telah menonton 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 Bos Moza pasti udah pergi Halo Halo kamu dimana sayang? Aku udah bilang sama kamu Ngomongan aku serius Sekarang aku udah ondoi bandara Aku gak akan mau pulang Sebelum papa keluar dari rumah kita Mendingan kamu cepet-cepet Dia ngomong sama papa Itu kan yang punya kita Banyak ya belnya? Iya pak Yuk Allah 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 Berkurban pada hari raya Idul adha Adalah upaya untuk meneladani Nabi Ibrahim AS Yang rela menyembelih Ismail AS Putra yang paling disayanginya Pada hari ini Kita menyembelih sapi Kambing Juga menyembelih hawa nafsu kita Agar kita tidak terikat Dengan kecintaan kita terhadap Harta benda dunia Gimana mau? Kita aja belum minta busuk Hehehe Kalau dilihat lele warnanya sih Kang Sekali dodeat di leher Langsung buntu Gua udah gak sabar Gua pengen nyembelih korban Sabar teacher Kita kan belum tahu Kita kesini bawa kambing apa enggak Iya tuh Jep? Iya sih Tapi Kang Norman Kalau saya memang idung itu Kesini tidak bawa kambing Berarti acara korban kita hari ini Gagal atuh Udah tenang aja Gua yakin kok Si genero itu bisa bawa kambingnya balik Buntijer Kenapa loh? Ancur gitu tuh muka Buntijer Beta betul-betul mohon dimaafkan Mohon dimaafkan Buntijer Buntijer Beta sing baku dapat itu Kambing nomor tujuh batul Buntijer Beta itu cari kesana kemari Beta tak putar kesana kemari Beta sing dapat dia kosong Buntijer Buntijer Mong Bawa maritu besok Aduh udah disiapin lah Bukan cuman buntijer Bukan cuman buntijer Tidak buntijer Tidak buntijer Tidak buntijer Kita sembelai, kita sate abis ini. Ya udah kamu hati-hati ya, sayang ya. Jaga Alisa baik-baik ya. Ya. Ibu Siti. Ya. Iya, Mas. Papa mana? Pak Iman pergi. Pergi kemana, Papa? Nggak tahu, sayang. Papa buah handphone nggak, Bu? Sepertinya sih bawa. Halo, Aldo. Halo, Pa? Papa di mana, Pa? Ini, Do. Papa di rumah makan. Tapi nggak tahu rumah makan apaan ya? Astagfirullahaladzim, Pa. Ya udah, Papa tunggu di situ ya. Jangan kemana-mana ya. Aku segera ke sana. Ya? Iya, iya, iya. Tidak. 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 Bukain dong! Oi! Oi! Bukain dong! Oi! Oi bukain dong! Oi! Fit kamu cicipin dulu lagi? Maksud kamu? Cicipin dulu memang kalian ya. Baunya udah enak banget nih. Ini juga nih udah nih. Masih panas tadi. Pananya udah siap nih. Semuanya makan ya. Pak Rael, kenapa? Kita makan ya. Hadi! Lep! 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 Piringnya buat siapa? Buat Miss Car. Miska, ayo makan. Udah dah, ga usah lah Fit. Mami, inilah gedul kata, kita ga boleh jatuh sama orang, ya? Orang-orang yang ga mampu itu harus dikasih makan. Ya, iya memang, si Miska itu fakir miskin. Fakir dalam perasaan dan kemengsiaan. Ya udah, ku serius kau, Miss? Duduk makan. Fit, Fit. Biarin aja Atulia. Sehari ini kita beramal sama dia. Fit, kamu cicipin dulu, Gi. Maksud kamu? Cicipin dulu makanannya. Miss, kamu pikir emang aku seperti kamu yang mau racunin, ngeracunin aku setiap harinya. Aku ga mungkin kayak gitu lah, Miss. Eh, Miss. Jangan disamainya semua orang itu seperti kamu, ya? Ngeracunin orang. Masukin obat ke minuman orang. Emangnya kenapa? Kamu bales denam sama aku. Astagfirullahaladzim, Miss, kah? Ini semuanya bule yang masak. Udah lah, Miss. Udah lah, Miss. Ga usah kamu makan. Dari awal juga saya ga rela kamu makan. Ya udah, ya udah. Aku cobain punya kamu ya. Semuanya itu makanannya sama. Kamu yang ngeliatkan diantara kita yang keracunan. Udah? Oke. Selamat makan. Tanta, kalo makan, bismillah dulu. Tuh. Anak kecil aja tau. Harus bismillah dulu. Tuh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton